Masih terkait dunia olahraga pemirsa, DPRD Bali saat ini tengah memperjuangkan masa depan atlet di Bali. Hal ini karena kerap kali perjuangan mereka hanya diperhatikan saat masih aktif saja. Sementara saat memasuki masa pensiun seolah diabaikan. Komisi 4 DPRD Bali bersiap mengetok palu rancangan peraturan daerah keolahragaan menjadi perda di gedung DPRD Bali. Dengan peraturan ini, masa depan atlet di Bali dipastikan akan cerah karena nasib mereka yang masih aktif atau saat pensiun menjadi perhatian khusus DPRD Bali. Di sisi lain, wakil rakyat menyorotik kecilnya anggaran untuk olahraga membuat Bali sulit berkembang bila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kita evaluasi, pasti kita tingkatkan. Jadi olahraga ini harus mendapat posisi yang tidak di bawah lagi, harus setingkat dengan yang lain. Rancangan perda yang merupakan inisiatif dewan ini mendapat apresiasi positif dari KONI Bali. Perda ini nantinya dapat menjadi payung hukum terkait keolahragaan di Bali, termasuk dalam mencari bibit atlet baru serta atlet yang telah meraih prestasi agar tetap menyumbangkan semangat membela olahraga di Pulau Dewata. Ini luar biasa, karena ini merupakan suatu landasan hukum bagi kami, insat olahraga, bagaimana kami bisa melihat kalau perdanya saja belum ada. Jadi nanti akan dilakukan dengan pendekat-pendekatan yang sepertinya emosional. Dengan adanya perda ini, segalanya sudah akan bisa kita tahu rule kita di mana, langkah kita apa, hasil kita apa. Kita tahu bahwa Bali ini sangat berpengaruh sekali kepada pariwisata. Banyak contoh lah setelah ketika kejadian Gunung Agung saja, kita lah tuntuk sama sekali lah. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh itu, ya salah satunya kita ciptakan sistem sustainable sport tourism. Ketika bicara kita sustainable, ya kita harus memang ada acara rutin setiap tahun. Dengan perda ini akan menepis anggapan bahwa atlet yang sudah tak aktif lagi, bahkan pensiun, tak mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan dibuat skema penyiapan masa depan, harapannya mereka yang tak lagi berprestasi dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dari Denpasar, Bonajaya Ainews melaporkan.